Iya, kembali hadir bersama JGC Istimewa Kali ini, saya bingung sih mau bikin konten apa Cuma sepertinya saya ada ide untuk meliput sebuah kulineran yang cukup terkenal Yaitu Dawud Ini yang ada di layar ini ya teman-teman yang lihat sekarang ini Ini merupakan daerah Bogem teman-teman Jadi daerah Bogem itu selain terkenal dengan Kitan Kan biasanya kalau Bogem itu terkenalnya dengan Kitan ya Kali ini saya bukan meliput Kitan-nya ya Tapi saya ingin meliput kulineran yang ada Biasanya di area Bogem ini banyak banget berselewaran Atau pada jualan es Dawud Es Dawud ini kan jenisnya ada banyak ya teman-teman Ada es Dawud Cendol, Dawud Ketan Hitam, ada Dawud Jabung, ada Dawud Ayu, Dawud Dan wah pokoknya Indonesia ini harusnya Dawud ini mendapatkan hak-hak intelektual ya Dawud ini udah terkenal banget di Indonesia Ya level-levelnya itu menurut saya udah sampai kayak batik lah intinya Jadi Indonesia itu Dawud itu ada di mana-mana dan jenisnya berbeda-beda di setiap daerah Bahkan daerah ya Bahkan ini disebutnya itu bisa Dawud Kota gitu Dawud Semarang, Dawud Magelang, Dawud Ponorogo gitu Jadi jenisnya itu sangat beragam Dan kali ini saya mencoba untuk meliput Dawud Ini kelihatannya ya Ini tuh Dawud Klaten Jadi modelnya tuh Dawudnya kayak Apa itu ada cendolnya gitu Terus ada ketan putihnya ya Ini biasanya saya sering lihat ini Dawud ini di daerah Klaten ya Tapi kurang tahu ya Buat teman-teman yang tahu jenis-jenis Dawud Monggo komen di bawah ya kan Sembar kita menuju tempat Dawudnya yang akan kita tuju Gitu teman-teman Nah ini saya dari arah barat menuju timur Jadi kan ini daerah Bogem nih teman-teman Biasanya teman-teman yang menuju Jogja atau menuju Klaten atau Sulu Itu nggak asing dengan daerah ini Nah kita harus putar balik dulu Menuju Jadi jalanan ini kita harus putar balik ya kan Nah kita sudah melakukan putar balik ya teman-teman ya Putar baliknya butuh trik ya Di perempatan kita belok kanan dulu Terus kita putar balik baru bisa Arah timur ke barat gini teman-teman Nah ini merupakan area Bogem Dimana saya dari arah timur menuju barat Jadi menuju kota Jogja Nah ini merupakan Bogem ya Nah disini banyak yang jualan Dawud teman-teman Wah teng-teng telecek bahwa Dawudnya banyak banget Masya Allah ini kena hujan Nah ini kameranya kena hujan Dilap dulu bentar-bentar Ini kondisinya ano ya Apa gerimis-gerimis mengundang ya Jadi dingin-dingin gitu Jadi dingin-dingin kita malah beli Dawud Nah kita bisa lihat ya di sisi kiri ini banyak banget yang jualan Dawud Berbagai macam nama bapak atau ibu ya Tuh ini juga Dawud nih Ada Dawud Pak siapa Ada Dawud Bu siapa Ada Dawud Pak siapa gitu teman-teman Tapi kalau nggak salah Yang terkenal tuh Dawud Pak Bagong Kalau nggak salah itu udah lama banget Terus akhirnya merembet ke samping-sampingnya gitu teman-teman Dan kita akan memilih Dawud Random aja kita nggak tahu Ya inilah kita coba Yang Dawud Pak Bagong yang ini Saya juga kurang tahu ya ini Saya juga nggak punya langganan yang mana Pokoknya random aja kita cobain Seperti apa rasa Dawudnya Dan seperti apa penampakan si Dawud ini ya kan Ini ada yang jualan gitu Mas-mas ya kita parkir sepeda motor dulu Biasanya kalau bawa mobil langsung parkir di banggir jalan gitu Itu udah ada pak parkirnya gitu Nah kita coba beli dua ya kan Kita lihat nih prosesnya seperti apa Jadi diisi ketan dulu Ketan putih seperti itu Jadi ini yang Dawud yang disini ini pakai ketan putih ya teman-teman Biasanya kan ada yang ketan hitam Ada ketan hijau macam-macam Lalu diisi air dengan isian cendol ini Ini santan dan isian cendol gitu Wih seger banget Udah ada esnya ya di dalamnya Lalu masnya ngasih Apa ini gula Gula cair ya Nah gula cair Biasanya di gula cairnya itu ada nangkanya gitu Kalau teman-teman beruntung bisa dapat nangka di dalamnya Enak yang pakai nangka Sebenarnya ini nggak tahu Yang disini nggak pakai nangka ya Jadi random banget gitu loh Jadi di sepanjang jalan ini jenisnya Jenisnya sama dapetnya Cuma cara penyajiannya beda-beda Dan toppingnya beda-beda Jadi kalau teman-teman bisa cari yang ada di pinggir jalan ini Ada yang dikasih nangka juga Dan ada yang pakai ketan hitam juga Jadi macam-macam dan kebetulan saya kena yang Apa ini ketan putih Dan ya seperti yang di video tadi ya Yang saya videokan di awal nih penampakannya Teman-teman Ini cendolnya Saya aduk dulu Biar gulanya mencair bersama dengan santannya Itu yang di sebelah Itu Nah yang gelas sebelah kiri itu ada Apa itu Apa ini namanya ketan putihnya Ini ketan putihnya Kayak nasi kayak bubur gitu loh teman-teman Gitu Dan ini pasti Enak banget ya Sambil Kita lihat Liatin jalanan yang Grimis Wah ini Setelah saya minum Ternyata segar Dan ternyata disini juga ada jajan ya Meskipun jajannya gak banyak ya Ini mungkin buat kondimen gitu Pelengkap Dan kita bisa lihat ya Dawudnya ini segar banget teman-teman Dari penampakannya udah kelihatan ya Ini kalau barengan sama gorengan ini Pasti enak ini Setelah saya minum Ini tadi minum dikit Sambil ngeliatin jalanan yang ada disini Seperti apa Gitu teman-teman Jadi teman-teman yang lagi menuju Jogja Gak usah ragu-ragu Apabila melewati daerah Bogem gitu Terus banyak es Dawud Mampir aja Berhenti seret Dimana aja Itu rasain Dawudnya Ini karena ini enak banget Dan murah ya Harganya 4 ribu Tambah ketan itu seribu Jadi totalnya 5 ribu Ini 11 Itu Jadi tuh Pokoknya beli aja lah Nah setelah saya habiskan Wah Kita akan menuju tempat selanjutnya Tempat selanjutnya apa Ya Dawud lagi Kita review Dawud yang lain lagi ya Ini kan sekarang kita yang di Bogem Kita coba review Dawud yang lainnya Nah Dawud yang selanjutnya itu Merupakan Dawud Ya Dawud model kayak tadi persis Cuma ini Yang katanya lagi viral banget Yaitu Dawud Bentar Baca dulu ya Dawud ringin Pak Bardi Ini cukup terkenal ya teman-teman Jadi teman-teman Kalau lagi google gitu Cari Dawud yang ada di Jogja Biasanya yang muncul itu Dawud ini Dawud show ringinnya Pak Bardi Ini Beringinnya gode banget Yang ada di kamera saya itu Wah ini beringinnya udah kayak Area angker ya Tapi Ini Dawudnya jualannya Malah di Ininya Di Shore ringin ini Ngishore ringin Wah ini kondisinya kan hujan ya teman-teman Mungkin Emasnya lagi sepi ya kan Kita coba beli ya Seperti apa rasanya Apakah sama Seperti yang di Dawud Bogem tadi Kita coba Ikutin proses penyajiannya Sambil kita lihat nih Ini kondisi sekitarnya ya Dawud Pak Bardi Ya bener ya Dawud Pak Bardi Shore ringin Seperti apa Wah ini dia Dia lagi ngisi gula gitu Lalu kita coba lihat Oh ditanyain dulu Pesan berapa mas Pesan 2 Lulus ini ya ini Tapi ketannya Ketannya ini kayaknya juga ketan putih gitu Tapi dia penyajiannya gini dulu Sama kayak yang Di Bogem tadi ya teman-teman Cuma kalau yang disini Pakai gula Kayaknya gulanya lebih Lebih gula jawa yang sini ya Daripada yang Pertama tadi ya teman-teman Kalau yang pertama tadi Gulanya agak putih gitu Kalau yang disini Pakai gula aren Gula jawa yang warnanya Coklat gitu Apakah rasanya sama Dan enak Kita cobain Nah ini gulanya Cuma kalau disini Kok gak ada kelihatan angkanya ya Apa memang gak ada nangkanya kali ya Nah ini dia penampakannya teman-teman Wah kayaknya juga Seger banget yang ini Wih ini sama kan Kayak yang tadi kurang lebih Cuma ini perbedaannya di gulanya aja sih Tapi komponennya sama Ada cendol Ada santan Ada gula Dan lain-lainnya Yang ini Ini dawat yang cukup viral ya Yang terkenal yang ada di Jogja Jadi teman-teman Google aja Dawat Pak Bardi Yang bawahnya Pohon beringin Wah itu udah terkenal lah itu Biasanya rame teman-teman Cuma ini karena kondisinya Hujan ya Sepi-sepi aja sih Mungkin habis hujan Mungkin nanti habis hujan Dia bakal rame lagi Dan sepertinya ini juga Seger teman-teman Gak beda jauh sama yang tadi Wih Ditarik gitu Gulanya masih kayak Kentel-kentel gitu Ya udah Kita cobain ya Seperti apa rasanya Kita aduk dulu ya Ini penampakannya Biar kayak Food vlogger-food vlogger gitu Aduk-aduk Biar warnanya nyampur gitu Waduh Ini kameranya Kalau bagus ini Harusnya bisa Warnanya kelihatan gitu Wah ini Ketan putihnya ya Saya liatin gitu Wih Ini kayaknya enak juga tuh Wah Wess Gak usah Cang-cing-cong ya Ini cendolnya juga Langsung Saya rasain ya Wah ini ada yang datang lagi nih Pake mobil ini Memang terkenal ini Dapat Pak Bardi ini Yaudah langsung Saya santap ya Wah Setelah saya santap Ternyata enak juga ya Yang tadi tuh enak Yang ini lebih enak Ternyata Sama-sama enak Ya cuma berbedanya Di gulanya aja sih Tapi ini enak temen-temen Serius ini temen Jadi temen-temen Mampir aja ke Daud Pak Bardi Yang ada di Pohon Beringin ini juga Sambil menikmati Jalanan yang ada disini Gitu Ya sudah mungkin Videonya cukup Sampai disini Moga-moga Video Daud ini Menghibur temen-temen Jadi sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa Terima kasih.